selamat menikmati jadi sekarang aku udah di Changkai Sek Memorial dan aku mau menunjukkan bagaimana bangunan ini jadi, ayo ikut aku hari ini jangan lupa subscribe dan komen semua yang kamu ingin dan ya, jangan lupa put your mask always on jadi, outfit aku hari ini adalah warna karena aku ingin berbunyi dan aku di tengah kota aku lihat hati aku dan hati aku beruntungku tidak berwarna apa-apa, selama untuk informasi selama gue di Taiwan gue baru 2 kali kesini yang pertama itu waktu tahan pertama gue disini terus yang kedua sekarang sekarang gue tinggalnya di Taipei karena aku terlalu karena aku terlalu banyak orang karena hari ini senim dan ini bagus, kan? jadi sekarang gue jadi sekarang gue udah di tengah lapangan di antara bangunan-bangunan yang cantik dan indah ini jadi, itu adalah main gate jadi gate utamanya jadi depannya itu terus langsung menuju ke sana itu kayak langsung bangunan utamanya bangunan utamanya bangunan utamanya bangunan utamanya bukan hospital jadi disitu ada 3 bangunan pertama bangunan utamanya itu itu adalah Chiang Kaisek Memorial itu itu Chiang Kaisek Memorial, kan? yang disampingnya itu ada bangunan warna merah kayak kelenteng gitu tapi ini bukan kelenteng jadi yang di kalau sebelah kanan aku sekarang adalah National Theater Theater? or whatever pokoknya itu ini National Theater ini National Theater Theater dan di depannya tuh bangunannya itu persis sama ini adalah National Concert Hall jadi konser-konser musikal maupun nasional itu sering diadain disini jadi kemarin aku rencana mau nonton Harry Potter Orkestra disini juga tapi gagal karena tiketnya mahal bro jadi jadi ya ini pintu utamanya 2 pintu utamanya adalah National Theater dan National Concert Hall dan pintu utamanya adalah Chiang Kaisek Memorial gua gak tahu ini buka apa enggak kayaknya buka deh tapi karena sepi jadi gua gak berani masuk It's a lot i Terima kasih telah menonton Ngomong-ngomong kenapa memorial ini dibangun karena tak sesuai namanya memorial gitu kan Chiang Kai-shek memorial, jadi ini dibangun dalam mengenang Chiang Kai-shek sebagai presiden pertama Republik China Gue mau ke tengah-tengah gitu, ambil foto Gue tunggu ke tengah-tengah gitu, gue tunggu ke tengah-tengah gitu Gue tunggu ke tengah-tengah gitu Tapi gue gak tau di mana exactly the center, gue rasa di sini Because there's a flag here I think here Yeah, almost in the center of this area Okay, I think here is the center of the area Right? Jadi memorial ini dibangun pada tahun 1976 Right after the Chiang Kai-shek meninggal dunia gitu Dan mulai dibuka pada tahun 1980 Jadi pekerjaannya tuh sekitar 4 tahunan gitu Dan desainer dari bangunan ini adalah Shishi Yang Di mana dia juga ngedesain The Grand Hotel di Taipei Lokasi dari memorial ini adalah di Taipei Jadi bener-bener di kota Taipei-nya Jadi kalian kalau kalian ke Taiwan, kalian tuh mesti ke sini Kenapa? Karena ini tuh famous banget Terkenal banget Dan juga sudah menjadi landmark and icon-nya Taiwan gitu Oke gengs Jadi kita lanjut Anyway, barusan gue dari toilet Dan I know it's not important Tapi hal yang paling gue suka di Taiwan adalah Khususnya di Taipei Yaitu adalah Toilet umumnya tuh bersih gengs I like it Oh my God It's very hot And let's go back I don't know where should I go now It's freaking hot here See the sun I like the detail of this building See it Very good I'm trying to get upstairs of the National Theater Buildings Because I like the detail of this building Every Chinese building is nice Right I wanna enjoy the view From this Right I like the detail of this building oke guys so i decide to go back jadi kayaknya gue mau kasih penting dan karena jalurnya itu sama warna hijau jadi gak perlu transfer lagi dari sini langsung kasih penting gitu oke keep follow me jadi gua pakai masker lagi karena kalau mau menaik transportasi umum tuh mesti pakai masker deh Geng jadi kalau gak pakai masker gak boleh naik lana lana gue mesti mau pakai masker lagi dan sekarang gua lagi nunggu MRT I'll see you in cimenting Hey guys, sekarang aku udah di Simenting Dan pertama aku mau ke Red House Tapi sayangnya Red House hari ini tutup Dan kita lihat luarnya aja ya Aku udah beberapa kali kesini dan it was fun Simenting ini berlokasi di bagian barat Taipei Main Station Simenting ini ditemukan pada saat masa kolonial Jepang di Taiwan dulu Jadi Simenting juga terkenal sebagai The Harajuku of Taiwan The word Siment, Siment artinya itu kayak West Gate gitu Jadi sesuai dengan namanya, lokasinya itu berada di bagian baratnya Taipei gitu Jadi Siment, jadi West Gate gitu Kalau kalian mau kesini, kalian juga bisa jalan kaki dari Taipei Main Station kesini Dan juga kalian bisa naik MRP, warna, kalau dari Taipei, line warna biru Karena di bawah lagi ada yang syuting, jadi aku naik ke atas sini Dan itu adalah Red House Jadi Red House ini adalah salah satu bangunan bersejarah di Taiwan Dan dibangun pada tahun 1908 oleh arsitek Jepang yang bernama Kundo Juro Red House ini adalah bangunan bersejarah kelas 3 di Taiwan yang terpelihara dengan baik Red House ini pada awalnya adalah pasar publik pertama yang dibuka oleh pemerintah Red House ini terdiri dari oktagonal display hall yang berbentuk pakwa Nah, pakwa itu adalah simbol persegi delapan yang mengwakili prinsip dasar-dasar realitas kehidupan Panas gengs, kayaknya gue harus pindah dan berdeduh Nah, Red House ini juga telah bergeser fungsi itu banyak sekali Mulai dari pasar umum, public market, toko buku, teater, dan bioskop Sejak 2007, pemerintah Taipei sudah mengelola Red House sebagai platform untuk mempromosikan industri budaya dan kreatif di Sementing Serta menghidupkan kembali komunitas yang ada di Sementing Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, hingga sekarang Sementing dikenal sebagai tempat yang paling ikonik dan terkenal di seluruh Taiwan Sebagai industri budaya dan kreatifnya Dan juga, the historical of the Red House Is the main of LGBT district in Taipei With the outdoor area surrounding back to a large array of bars, restaurants, and shopping area And also meeting places So guys, I apologize, because this video has no ending, so Well, because, you know, my phone had no power anymore, and the storage was full at that time So, I apologize for this, but I promise I'll do it in the next video I'll show you in the next video about Sementing And thank you for watching my video, and I'll see you in the next video Bye bye Zai jian Zai jian Sementong Terima kasih telah menonton!